Satu hal lagi, kita jangan mencemooh orang lain yang kena musibah Kalau kita mau selamat dari musibah Kita mau lihat, wah tuh orang yang di Cina sana pada kena virus, mampus rasain memang pantas Ini yang bikin orang kena musibah kayak begini Sebab albala muak kalun bil mantik Itu bala musibah ada kata kuncinya Kalau kamu ucapkan ada kata-kata tertentu, kamu ucapin, ini kena musibah Kita berada di zaman Kita berada di zaman Tidak ada yang selamat di zaman ini kecuali yang doa kepada Allah Ta'ala Dengan doanya orang yang lagi kelelap Tenggelam Doanya orang yang lagi tenggelam Bagaimana orang yang lagi tenggelam doanya? Adakah orang yang lagi tenggelam doanya? Begitu Dengan pantun Dengan syair Waduh Begitu ditemukan udah Udah habis Orang yang udah di dasar Artinya itu Sepantan doanya Keluar dari lubuk hati Doa dengan apa namanya Ngemis, berharap, ngejerit Minta tolong sama Allah Ta'ala Tolongin deh Minta kepada Allah Ta'ala Nah itu kita Di zaman sekarang kita mau selamat Doa kepada Allah dengan hal yang Yang seperti itu Rasulullah SAW Mengajarkan kepada kita banyak doa Begitu juga para sahabat, para awliya, para salihin Dan diadakan acara yang kayak begini Ini juga ajang bagi kita Untuk berdoa kepada Allah Ta'ala Ini tawassulnya kita Allah Ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanut tagu Allah Wabtagu ilayhil wasilah Eh orang yang beriman Tagualah kepada Allah Dan cari wasilah Perantara Perantara Dalam berdoa kepada Allah Ta'ala Kita bertawassul Ada yang tawassul dengan ibadat Ada yang tawassul dengan sholat Ada yang tawassul dengan sedekah Ada yang tawassul dengan majlis ilim Ada yang tawassul dengan Nakiraat sahihil bukhari Ini tawassul Ini tawassul Ada orang kan Ini Allah suruh kita tawassul Di dalam Quran Oh ini tawassul dengan amal soleh Amal soleh makhluk Ya kan Wallahu khalagakum wama ta'amalun Ada orang bilang Gak boleh tawassul sama makhluk Amal soleh makhluk Apa amal soleh itu Jadi Tuhan Gak Kita sedekah Sedekah kita makhluk Kita sholat Sholat kita makhluk Kita sujud Sujud kita makhluk Amal ibadat kita adalah makhluk Dan makhluk yang paling afdol siapa? Nabi Muhammad S.A.W Boleh-boleh aja tawassul Sebagaimana diriwayatkan juga Di dalam hadith yang lain Untuk bertawassul Kemudian juga Kita bertawassul dengan Geraat Sahih Al-Bukhari Salah satu amalan Yang paling manjur Ketika terjadi musibah besar Di mana-mana Di dunia itu Itu mereka bersegera Ayo baca kitab Sahih Al-Bukhari Sebagaimana tadi kita dengar dari Habib Ahmad Itu salafu salih Kalau mereka lagi kepepet Ada hajat yang besar Mereka tawassul mereka itu Dengan melakukan beberapa amalan Yang pertama Dengan baca kitab Sahih Al-Bukhari Atau yang kedua Ziarah makam Nabi Allah Hud Ziarah ke makam Nabi Hud Ataupun juga yang ketiga Baca Yasin 41 kali Di depan Al-Fagih Al-Mugad Dan Muhammad bin Ali Ba'ahlawi Hada bentuk tawassul mereka Kalau mereka punya hajat yang besar Di hadapan Allah Jalla jalal hu ta'alat azamatu Nah ini kita sekarang Ya hajat kita besar Musibah Banyak Besar Ada kekhawatiran Ada rasa takut Wajar Tapi Orang Saat dia lagi susah Lagi kepepet Lagi dilanda musibah Jangan makin jauh dari Allah Lu makin habis Akhirnya Makin celaka Makin sial Saat kita lagi susah Lagi kepepet Justru kita harus Makin balik kepada Allah Makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makin beribadat Kepada Allah Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman Gulma ya'ba'u Bikum Rabbi Lawla du'a'ukum Sesungguhnya Allah ta'ala Gak bakalan peduli Di dalam menurunkan bala Musibahnya Kepada kita sekalian Andaikan Bukan karena doa kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah karenanya itu Ada orang Lagi apa namanya Lagi Sakit Di rumah sakit Dalam keadaan Sekaratul maut Fadulah Justru jangan dia tinggalin sholat Dibilang saya gak bisa sholat Sebab dalam keadaan Lagi kepapet Lagi susah Lagi sekarat Justru lagi sekarat Sholat Jangan tinggalin sholat Doa Jangan tinggalkan doa Lagi susah Justru harus dia makin balik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan dia makin jauh dari Allah Jalla jalal Nah begitu juga Ketika seseorang itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Itu beliau sebutkan Ya diantara ucapannya beliau Bahwasanya Orang dulu Mereka Kalau dilanda musibah Kesulitan ekonomi Yang mereka lakukan Sedekahnya makin lancar Makin banyak bersedekah Sehingga Gak berlalu beberapa waktu Melainkan Allah ta'ala Berikan solusi Diberikan kelancaran Kesulitan ekonomi Orang sekarang Ketika mereka dilanda Kesulitan ekonomi Problem Ekonomi Melanda mereka Justru mereka Tambah pelit Tambah nyimpen duit Yang ada Makin terpuruk Ekonominya mereka Makin susah Makin habis lagi Waliyah Azubillahi min zalik Nah karenanya itu Ayo Kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita perbagus Hubungan kita Kepada Allah ta'ala Musibah yang datang Ya Kita harus makin banyak Solat kita Harus makin rajin Solat jamaah Jangan tinggal Tahajud Jangan tinggal Duhak Witir Jangan tinggal Baca Quran Tiap hari Walaupun satu lembar Kemudian juga Sedekah tiap hari Di pagi hari Itu katanya Oleh Nabi Muhammad Disebutkan bahawasanya Man shallal isya' Fi jama'ah Fahuwa fi thimmatillah Hatta yusbihak Waman shallal fajr Fi jama'ah Fahuwa fi thimmatillah Hatta yumsiyah Barang siapa yang Isya' Berjama'ah Solat isya' Berjama'ah Dia dalam Perlindungan Asuransi Dalam penjagaan Allah Sampai Pagi Yang paginya juga Subuhnya Solat subuh Berjama'ah Dalam asuransi Perlindungan Penjagaan Allah Sampai Apa namanya Sampai isya' Kalau subuh dan isya' Berjama'ah Dalam penjagaan Allah 24 jam Itu penjagaan Allah La virus Wala kuman Wala apa Bisa menerang kita Kalau kita dalam Perlindungan Dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala Solat Jangan malah kita Ninggalin solat Kemudian juga Sedekah Keluarin sedekah Sebab itu Balak Musibah yang turun Innal balak Bakirubis Sedekah Badirubis Sedekah Fa innal balak Layatakhattas Sedekah Bersegeralah Di dalam bersedekah Di pagi-pagi hari Sebab musibah yang datang Gak bisa ngelangkai Sedekah Kalau kita udah sedekah Di pagi hari Itu musibah mau datang Ya udah keduluan sedekah Mereka cari Waktu yang lain Begitu Untuk turun Kalau datang Di hari yang lain Keduluan lagi Atau sedekah Mereka cari hari yang lain Lagi Dan begitu seterusnya Kemudian juga Satu hal lagi Kita Jangan Mencemoh Orang lain Yang kena musibah Kalau kita mau selamat Dari musibah Kita melihat Wah Tuh Orang yang di Cina Sono Pada kena virus Mampus Rasain Emang pantas Ini Ini yang bikin Orang kena musibah Kayak begini Sebab Al bala Muak kalun Bil Bil mantik Itu bala musibah Ada kata kuncinya Kalau kamu ucapkan Ada kata-kata tertentu Kamu ucapin Ini kena musibah Datang musibahnya ke kita Begitu Nah begitu juga Ketika kita mencemoh Orang lain Jangan Kamu mencemoh Saudaramu Yang kena musibah Akhirnya Dikesianin oleh Allah Dan Allah Timpakan musibahnya Kepada kita Jangan Jangan kita mencemoh Orang lain Mau dia begini Begitu Jangan Udah jaga mulut Jaga mulut Kalau kita mau selamat Sebab Orang yang mencemoh Orang lain Atas suatu dosa Bakal datang Waktu dia terjeblos Dalam dosa tersebut Yang mencemoh Orang lain Atas suatu penyakit Datang Waktunya Dia kena penyakit tersebut Mencemoh Orang lain Atas kekufuran Hati-hati Datang waktu Dia kejeblos Dalam kekufuran Waliya Azubillah Amin Amin Alik Mudah-mudahan Allah Ta'ala Selamatkan kita sekalian